Yang kukatakan ini bukan mengenai kalian. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi Alkitab harus digenapi, orang yang makan bersamaku akan melawan aku. Aku menyampaikannya sekarang sebelum terjadi. Supaya jika terjadi, kalian akan percaya bahwa akulah aku. Aku berkata yang sesungguhnya, siapa yang menerima orang yang koutus, dia juga menerimaku. Dan siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutusku. Setelah Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat terharu dan mengatakan terus terang. Aku berkata yang sesungguhnya, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Salah satu dari kita? Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangku. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Judas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Judas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah. Lakukanlah tugasmu. Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Judas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Judas menerima roti itu dan langsung keluar. hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, Yesus berkata, Sekarang keagungan anak manusia dinyatakan. Sekarang keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia. Dan jika keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia, maka Allah akan menyatakan keagungan anak manusia dalam dirinya. Dan akan segera dilakukan. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencari ku, tapi seperti yang ku katakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau ke mana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut ke mana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata tiga kali bahwa kau tidak mengenalku. Jangan lupa. Jangan lupa. Tunggala. Kauienne示 muaiеб situu untuk Hillary Clinton. Kau sectors bertanya.